Salam Media Sriwijaya Kereta api pengangkut batubara rangkaian panjang, Babaranjang, rute Tanjung Enim, Tarahan, mengalami kecelakaan tunggal. Delapan rangkaian kereta api itu terguling di emplasemen penanggiran, desa Panang Jaya, kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Peristiwa ini terjadi selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 pukul 11.50 kereta api Babaranjang lokomotif CC 2.052.102 per 2.052.134 dengan masinis adalah Deni Suradinata dan asisten masinis Fajar melaju dari Tanjung Enim menuju Tarahan dengan membawa 60 rangkaian gerbong. Pada saat dilintasan emplasemen penanggiran, terlihat ada gerbong yang anjlok dan di jalur satu. Akibatnya, delapan gerbong kereta yang masing-masing mengangkut 50 ton batubara keluar dari jalur rel sehingga mengakibatkan delapan gerbong tersebut terguling. Beruntung kejadian tersebut tidak mengganggu arus perlintasan kereta api. Baik itu kereta penumpang maupun kereta batubara rangkaian panjang, Babaranjang, tidak terganggu. Seorang saksi mata mengatakan saat itu dirinya tengah membersihkan rumput di kebun miliknya yang bersebelahan dengan anjloknya gerbong kereta syarat muatan batubara. Sebelum kejadian, kata dia, tampak para pekerja tengah memperbaiki jalur satu emplasemen. Tak lama kemudian melintas kereta api mengangkut muatan batubara sehingga delapan rangkaian gerbong terakhir anjlok dan terguling diduga lintasan rel yang diperbaiki tanahnya labil. Posisinya rel jalur satu sedang diperbaiki. Mungkin kekuatan tanahnya kurang stabil. Tahu-tahu ada bunyi mungkin rel patah dan tiba-tiba ada delapan gerbong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.